hai oke teman-teman saya kemarin baru beli laptop Lenovo Adyapet 110 di BC ya Bandung kemarin Bandung electronic center laptop Lenovo ini pakai prosesornya itu AMD A8 ya bisa dilihat spesifikasinya kelihatan enggak tuh eh dah kalau baca sendiri aja ya Oke ya laptop Lenovo Adyapet yang terbaru ya ini gantiin generasi yang G4 135 kalau nggak salah digantinya pakai Lenovo Adyapet laptop ini ya lumayanlah buat main game kalau sekedar main game PS atau Need for Speed dan macam-macamnya pembukaan laptop gaming ya bisa dibilang ini laptop gaming apa ya gaming murah laptop murah yang bisa buat gaming boxnya warna coklat laptop sampai kelasan Lenovo Adyapet ini tadi ya langsung aja lah kita buka dalamnya oke ini sponge ini Oh ini charger-nya ini mas-mas gratisan Oh sudah surat ternyata suruh pembelian sama panduan terus ini safety waranti petunjuk-petunjuk set up terus nah ini kartu garansi ya sama scriptnya katanya garansi dua tahun sama garansi tokonya cuman satu minggu ini apa ya Oh nomor telepon daftar nomor telepon Lenovo safety center langsung saja dibuka ya ada Lenovo di depannya sampingnya waktu carinya dibuka dulu aja lah biar enak terlindung keyboardnya ini lebarnya lumayan ya 15,6 inch tidak seperti biasa ya biasanya kan laptop-laptop umumnya 14 inch sekarang 15,6 ini buat card reader ya ini buat memory memory ini CD nya ini apa ya ini saya nggak ngerti ini ada apa ya Oh ini lubang charger-nya sebelah kiri berarti ini HDMI ini buat LAN port LAN wah ini port USB nya cuma ada dua ya biasanya Lenovo itu tiga nggak tahu sekarang jadi dikurangin ya ngerti kita buka ya sebelum buka dalamnya kita buka dulu tadi gimana mosnya kayak gimana ya ya lumayan lah buat pemakaian sebulan dua bulan lah paling juga cepet usah ya 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 beginilah semuanya havan ya terus terlihat caranya dulu selesai terlihat caranya bentuknya kotak ya panasnya berapa nih 20 pot kegangan ininya kecil ya apa enggak tahu namanya saya biasanya kan ada nofo apa namanya pipih gitu bentuknya ini bulet gini dan pendek kabelnya cuman berapa paling semeteran lah meter setengah Oke kita lanjut ke laptopnya lagi ini sebelumnya saya udah pasang ini dipasang apa namanya pelindung keyboardnya tampilannya lumayan gagah warna black top ini bisa 180 derajat nggak kayak laptop-laptop sebelumnya kan cuman berapa ya nggak nyampe nggak bisa lah 90 derajat cuman ini bisa lah lumayan jadi apa kayak gini ya lumayan lah wah ini tadi tetapnya kebicet teman-teman aja eh enggak enggak pengen tahu lebih deket lagi nih kayak gimana tuh vertinya kebicetnya ada numeriknya ini di sebelah kan biasanya kan cuma sampai garis ini tuh garis ini doang sekarang ditambahin tuh numeriknya di sini sama ini powernya nyempil barang sama tombol keyboard kan biasanya di sini atau di sini di tengah-tengah ini powernya di sini nyempil nih haha unik juga lumayan ini harganya nggak mahal-mahal amat kemarin saya beli tuh 39 sama saya udah pasang anti-gores 3x full body sama layar juga jadi kemarin totalnya 4 juta 50-an lah eh juta 50-an lah buat yang low-budget kan lumayan nggak perlu beli yang mahal-mahal buat main game standar bisa kantor bisa entertain bisa desain salah ini masih ada sudah berarti dapet dua ini nih pelindung keyboardnya nih lumayanlah buat cadangan bahkan di lepas oke mungkin sekian review review sebenarnya unboxing sedikit review dari laptop Lenovo ini adalah IDF 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 ID Terima kasih.